Pesta Horja Godang Bobi Kahyang membawa berkah bagi pengusaha ulos di Kota Medan. Banyak warga yang berburu, pernak-pernik dan ulos khas mandailing yang dikenakan untuk Pesta Horja Godang Bobi Afif Natsution dan Kahyang Ayu Sirekar. Ratusan warga luar Kota Medan ramai-ramai mendatangi salah satu galeri di Jalan Pendidikan. Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan, Denai, Sumatera Utara. Ibu-ibu ini sengaja mencari ulos berkualitas terbaik demi menghadiri acara Horja Godang Putri Presiden Jokowi Dodo di Medan. Ya, Pesta Horja Godang Kahyang Bobi membawa berkah bagi pengusaha ulos di Kota Medan. Bahkan sejak satu minggu menjelang Horja Godang, pemesanan ulos semakin meningkat. Terutama ulos khas mandailing yang diburu tamu undangan dari luar daerah Kota Medan. Meski harganya terbilang fantastis, namun ulos yang terbuat dari sadung sutraliar ini menjadi salah satu favorit pembeli. Sekitar 6 jutaan, tapi ini memang sekarang lagi hitsnya untuk yang sadung sutraliar ini lagi hits di kita sekarang. Sementara itu, salah satu pengusaha ulos Robert Sianipan mengatakan pernikahan anak Presiden Jokowi Dodo yang dilaksanakan Kota Medan membawa berkah tersendiri. Pertanyaannya, di mana, testannya, kahyang ini, khususnya untuk orang kita Batak juga membawa berkah yang banyak, karena mereka memesan bahan kebenaran Batak itu sangat banyak. Yang paling laris di pesan apa? Oh, di Tapanulis Selatan. Itu yang banyak pesan dari Sumatera Utara atau Dini? Bukan hanya dari Sumatera Utara, saya lihat. Dari Jawa, Kalimantan, selalu banyak-banyak mereka tamu-tamu kemarin mungkin yang ikut resepsi ataupun bahkan gak mengikuti. Mereka belanja juga untuk itu, mungkin ikut merayakan. Dengan adanya pesta pernikahan Putri Presiden Jokowi Dodo yang dilaksanakan Kota Medan, Semoga tenung ulos asal Sumatera Utara akan lebih dikenal, bahkan hingga mancanegara. Dari Medan Sumatera Utara, Aminor Rasid, AINews, memberitakan.